Nah, jadi kita ekstrak dulu ya Mungkin kita ulang kembali ya Jadi kita disini akan membuat sistem otorisasi Sari, otorisasi ya Nah, yang dimana rekan-rekan dapat mengekstrak terlebih dahulu file kodeigniternya Nah, setelah diekstrak file kodeigniternya Langkah selanjutnya mungkin kita rename terlebih dahulu Untuk mempermudah kita mengakses proyek kodeigniternya di localhostnya ini Nah, mungkin disini saya kasih nama sistemnya ini Out aja ya, otorisasi Nah, kayak gini out Nah, langkah selanjutnya Kita akan buka si proyek outnya ini di text editor Disini saya gunakan Microsoft Visual Studio ya Kita buka Terlebih dahulu Out ya nama ini Nama proyeknya Nah Langkah awal mungkin kita akan lakukan dulu konfigurasi rekan-rekan Nah, pada tahap konfigurasi ini Tentu saja kita ingin menghilangkan Text atau Out ya disini Atau bagian index.php Karena memang secara default kan kemarin sudah saya jelaskan Kodeigniter dalam pemberian routingnya itu Dia akan menambahkan index.php Nah, sekarang kita ingin hilangkan Untuk menghilangkannya Kita dapat Menggunakan file.htaccess yang kemarin Sudah kita bahas ya Nah, ini ya file.htaccessnya Ini mungkin saya buka Menggunakan Visual Studio Code Nah, rekan-rekan bisa langsung kopas saja ya Kodenya sama Nggak ada yang berbeda Jadi, teman-teman bisa langsung kopas ini Kode, text kodenya ya Atau sintaks kodenya Nah, lalu kita buat satu buah file Nama filenya .htaccess Di bagian Depan dari si Project Codeigniter-nya Jadi, tidak di dalam folder aplikasinya Melainkan di Paling depannya ya Di folder utamanya Nah, langkah selanjutnya Kita akan Konfigurasi Jadi, yang kita konfigurasi di sini Ada beberapa Di antaranya ada Autoload Lalu, ada juga Konfigurasi Dan ada juga database ya Mungkin hanya 3 file itu saja Yang akan kita Konfigurasi Langkah pertama kita Config dulu untuk Base URL-nya Base URL-nya di sini kita Sesuaikan dengan Link Project yang kita gunakan Di sini link project yang kita gunakan Adalah localhost Slash out ya Nah, seperti ini Kalau misalnya rekan-rekan Menggunakan Local server lainnya Mungkin yang bisa diatur ya Misalnya virza.xyz Slash out Nah, itu silakan Rekan-rekan gunakan Atau mungkin Kalau misalnya Rekan-rekan gunakan juga Cloud server Rekan-rekan bisa sesuaikan Dengan cloud servernya Nah, lalu Langkah selanjutnya Kita hapus Di bagian Index patch-nya ini Nah, kita hapus Index.php Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti Route yang kita Gunakan Di kode Igniter ini Dia tidak menggunakan Slash Index.php lagi Nah, kita scroll Ke bawah Kita lihat Apa lagi Kira-kira yang Di Perlukan Nah, di sini ya Di permitted Uri Charge Karakter Nah, mungkin di sini Rekan-rekan menanyakan Apa sih Pak Ini permitted Uri Karakter ini Nah, jadi permitted Uri karakter ini Ini adalah Karakter-karakter yang Diperbolehkan Di kode Igniter Karakter yang digunakan Pada saat kita Mengakses Routing-nya Nah, jadi kalau Misalnya kita Gunakan Karakter Add Misalnya Di sini Route-nya Virza Add 1 Misalnya kayak gini ya Nah, si kode Igniter dia pasti akan Menampilkan Pesan error Pesan error-nya di sini The Uri You submitted Has Disallow Karakter Jadi si karakter Add-nya ini Dia tidak diperbolehkan Nah, sementara Nanti pada saat Verifikasi email Menggunakan SMTP Di sini saya mau Yang dikirim ini Parameternya adalah Email dan juga Token Nah, maka dari itu Di sini kita akan Tambahkan Di Karakter yang diperbolehkan Di permit-nya ini Add dan juga Dot ya Add sama Dot Nah, jadi rekan-rekan Bisa tambahkan Add dan juga Dot ini Nah, mungkin untuk Konfigurasi Di file Config.php-nya Hanya itu saja Sebelum kita lanjut Apakah ada yang Mau ditanyakan terlebih dahulu Silahkan Gimana Ada yang mau ditanyakan Oke, sebentar ya Saya ambil ini dulu Ambil Headset dulu Sebentar Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan Oke selanjutnya kita akan mengkonfigurasi si autolotnya ya Jadi kalau misalnya kemarin kita pakai helper, kita pakai library Nah yang dimana si helper dan si library ini kita load di controller masing-masing Nah kali ini kita akan coba load pada autolot ini Kegunaannya apa? Kegunaannya kita tidak perlu melode satu per satu di function ataupun di controller yang akan kita gunakan Si helper atau si librarynya Jadi dia secara otomatis bisa langsung kita gunakan gitu ya Nah untuk cara menggunakan autolotnya sendiri kita cukup menuliskan di dalam array ini Nama library atau nama helper yang akan kita gunakan Contoh misalnya disini saya akan menambahkan library database Lalu saya tambahkan juga library season Karena kita akan menggunakan season tentunya ya pada saat menggunakan fitur login ini Atau autentifikasi ini Nah lalu kita load juga library form validation Nah untuk memvalidasi si formnya nanti Apakah si usernya itu atau usernamenya misalnya required atau tidak gitu Nah kita tentukan disini Karena memang nanti kita akan gunakan juga si form validation ini Selain kegunaannya untuk menentukan apakah inputannya ini mandatory atau tidak Nah disini pun kita bisa gunakan untuk fitur mengecek apakah si emailnya ini unik atau tidak Lalu misalnya antara password dan konfirmasi password match atau tidak Nah kita bisa gunakan ini Nanti kita bisa juga gunakan fungsi callback pada si form validation ini Nah apa fungsi callback? Nah mungkin nanti kita akan bahas Nah langkah selanjutnya kita akan load helper ya Tentu saja kita memerlukan helper Nah helper yang kita gunakan disini adalah helper form dan juga helper URL Nah selanjutnya mungkin sudah tidak ada lagi ya Nah jadi tadi yang kita tambahkan di autolot ini yang pertama di library ada database, season, form validation Dan juga untuk helpernya ada form dan juga URL Hanya 5 ini saja yang kita tambahkan Nah setelah kita tambahkan library dan juga helper yang akan kita gunakan di autolot Langkah selanjutnya kita akan konfigurasi di bagian database-nya ya Tentu saja ya untuk komunikasi ke database-nya Maka kita perlu database yang perlu diakses Nah maka disini saya akan buat satu buah database Rekan-rekan bisa sesuaikan mungkin Kita buat database lokalnya Di sini saya akan buat satu buah database Ups Mungkin ditambah HTTP ya Localhost Nah sekarang kalau ini sudah di refresh Untuk saya tidak memunculkan pesan error Karakter disk Apa tidak diizinkan ya Maka disini hanya muncul 404 page not 4 Jadi si add-nya ini sudah di allow Nah sekarang kita akan buat database-nya Misalnya disini saya buat database Namanya out ya Kita samakan dengan project-nya namanya out Nah dimana di si database out ini Kita memiliki tujuh buah table Eh sorry Tujuh buah Satu buah table dengan tujuh buah kolom Misal disini saya buat nama tables-nya user Lalu dengan jumlah kolomnya itu ada tujuh Nah ada tujuh ya Nah Untuk kolom pertama kita buat kolom ID ID-nya ini Sifatnya auto-increment Dan dia adalah primary key-nya ya Disini kita atur ini sebagai primary key Lalu kolom kedua adalah email ya Email-nya tipe datanya parkar 255 Lalu kolom ketiga adalah password Password-nya disini parkar juga 255 Lalu kita buat kolom token Tentu saja kita perlukan kolom token Untuk menyimpan token-nya nanti Disini saya buat parkar 100 saja Karena nanti token yang akan kita gunakan Tidak usah panjang-panjang ya Jadi nanti token-nya ini kita akan gunakan Fungsi random string Jadi nanti fungsi Atau helper dari si code editor ini Helper string kita akan gunakan juga Untuk men-generate si token-nya Nah token sudah Lalu kita buat roll mungkinnya roll Atau jangan roll ya Disini flag aja ya Flag Jadi kita ingin melihat apakah sih Atau kita akan mengecek Apakah si status account-nya ini Sudah di verifikasi Atau kah belum Nah disini kita gunakan saja Jadi terkadang disini Untuk flag sebenarnya bisa gunakan string Bisa gunakan Oh sorry Bisa gunakan varchar Atau gunakan enum ya Misal kalau varchar statusnya defaultnya Non aktif Atau enum statusnya non aktif Nanti ketika sudah diaktifkan Statusnya aktif Nah tapi disini saya Kebiasaan saya bikin Flag ini biasanya saya gunakan Tiny integer ya Jadi biar lebih enak ya Alasannya si tiny integer ini kan Dia menggunakan angka ya Angka yang kecil Selain ukuran database nya Nanti akan jauh lebih kecil gitu ya Dalam penyimpanan raw datanya Nah si tiny integer pun Saya merasa jauh lebih simple gitu ya Penggunaannya Jadi kalau misalnya tidak aktif Dia misalnya tiny integer nya 0 Kalau misalnya aktif Nilainya 1 gitu ya Jadi kita representasikan Status aktif dan non aktifnya itu Seperti bolean gitu ya 0 dan 1 Nah untuk defaultnya disini kita Kasih nilai 0 ya Jadi ketika si usernya ini Baru dibuat Maka statusnya 0 Karena belum di verifikasi Nah lalu kita buat disini Kolom create 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 add nya mungkin ya Atau Kita buat disini Create add nya mungkin ya Add nya Lalu update add nya Kapan ya di Atau create aja ya Create add nya sama update add nya Nah untuk tipe datanya Kita gunakan timestamp ya Jadi kita akan menyimpan nya itu Tidak hanya tanggal saja Melainkan disini kita akan Menyimpan beserta waktunya juga ya Jam Menit Bahkan detiknya disimpan ya Kalau timestamp Nah untuk secret add nya ini Kita gunakan Default Jadi ketika si datanya ini disimpan Yang pertama kali akan disimpan ini Adalah current timestamp nya Atau waktu sekarang Nah defaultnya kita ubah menjadi current timestamp Nah untuk si update add nya mungkin Untuk defaultnya kita gunakan 0 saja Jadi nanti si update add nya Kalau misalnya melakukan update Baru kita panggil si timestamp Pada kode winter nya Nah ini kita save mungkin Rekan-rekan Nah sekarang sudah berhasil ya Kita buat untuk database nya Langkah selanjutnya kita Config di bagian database ini Username nya Saya masih pakai username bawaan root Password nya masih kosong Dan nama database nya tadi out Nama database nya out Nah langkah selanjutnya Kita akan buka file konfigurasi yang ketiga Yang ini file konfigurasi root Nah file root disini Kita akan membuat beberapa root Tentu saja Yang pertama mungkin yang harus kita buat Adalah root untuk register ya Root untuk register Nah kita buat saja Ini mungkin biar cepat saya copy paste aja ya Root nya ya Oke gini ininya Sintaks nya Kodenya Nah root nya disini kita buat register Register nya ini nanti dia akan Mengakses controller user Eh jangan user deh Mungkin controller nya kita buat aja Out ya Out Slash register Jadi nanti fungsinya fungsi register Lalu yang kedua kita akan lakukan login ya Login Login disini Ini mungkin saya tempatkan sama-sama di out juga Login gitu ya Controller out Di fungsi login nya Lalu kita akan buat logout Logout Disini out Slash logout Setelah logout Mungkin kita akan buat Login logout Register Apa lagi ya login logout Register Oh tentu saja verify ya Kita perlu juga verify Karena nanti kita akan melakukan verifikasi Menggunakan email nya ya Nah untuk verify Disini saya akan Oper dua buah parameter Parameter yang pertama adalah Parameter email Dan parameter yang kedua adalah Token nya Jadi nanti kalau email dan token ini sesuai Dengan yang tersimpan di database Maka status flag pada si Account user nya itu akan berubah menjadi satu Kalau tidak sesuai ya tetap 0 Maka nanti dia akan memunculkan pesan error Pesan error nya misalnya Token tidak sesuai Atau mungkin email tidak ditemukan ya Nah seperti itu Nah mungkin disini untuk fungsi verify nya Saya masukkan juga di Controller verify Lalu parameter yang di oper Tentu saja Menggunakan $1 dan $2 Dan $2 Selanjutnya mungkin disini saya akan buat Satu Root juga Ya ini root profile Jadi ketika si user berhasil login Nanti misalnya kita akan Menampilkan data user nya gitu ya Hanya semisalnya saja Menampilkan data user Yang dipanggil dari si season nya Jadi kita disini ingin memastikan saja Bahwasannya si user nya ini sudah login apa belum gitu Nah maka disini saya buat satu root Nama root nya misalnya profile Nah disini mungkin saya pisah ya Supaya tidak bingung ya Saya pisah Si profile ini dia tidak Memanggil fungsi di dalam controller out Melainkan di dalam controller user misalnya Lalu nama Nama function nya profile Nah seperti ini ya rekan-rekan Oke mungkin Untuk konfigurasinya ini Sejauh ini ada yang mau ditanyakan Sebelum kita lanjut Silahkan rekan-rekan Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Atau mungkin ada yang Ketinggalan tadi Ada yang mau minta diulang lagi Bagian-bagian yang tertinggal Gimana rekan-rekan Gak ada ya Oke kalau gak ada mungkin kita lanjut Sekarang kita akan buat Controller nya Nah untuk controller nya Disini kita akan buat controller out Out.php Nah untuk isi Kode dari si Controller nya disini kita kopas saja Dari controller welcome.php nya Copy paste saja ya Nanti kita tinggal ubah di bagian sini nih Kelas welcome nya ini Kita ubah menjadi out A nya harus besar ya Nah untuk Komentarnya mungkin disini saya hapus Dan juga fungsi index nya saya hapus Nah langkah pertama Kalau misalnya rekan-rekan bermain Dengan controller dan model Pada kode igniter Biasanya rekan-rekan Langkah awal harus Memanggil Fungsi construct nya terlebih dahulu Nah maka disini kita akan buat Satu buah fungsi Ya ini fungsi construct Nah construct ya Seperti ini Nah di dalam fungsi construct nya sendiri Dia akan memanggil parent dari si Construct nya ya Construct Seperti ini Langkah selanjutnya disini kita akan Buat Satu buah tampilan Jadi kita disini mau masuk ke ini dulu ya Ke register dulu Karena kalau misalnya kita mau login Tentu saja gak bisa ya kan user name nya belum ada Belum kita buat register nya Nah disini saya akan buat Satu buah fungsi dulu untuk register nya Public function register Nah pada fungsi register ini Langkah pertama mungkin kita akan Meload tampilan dari si register nya Load view Misalnya disini kita buat foldernya ya Supaya rapih Out Slash register Nah maka disini kita harus Buat di bagian folder view nya Satu buah folder Ya ini folder out Dan satu buah file php Ya ini Register.php Nah Di register.php nya disini mungkin Kita buat dulu satu buah Heading ya Pake H2 aja Misalnya heading nya register Tampilan depannya Nah lalu untuk pembuatan form nya Disini kita akan gunakan Helper form tadi Yang sudah kita panggil di autoload Nah caranya kita cukup panggil saja Eho Kita Eho saja Form underscore open Nah disini target nya Tentu saja Ke root register ya Register Jadi nanti Si form nya ini akan diproses oleh Si controller register ini ya Si controller out function register ini Akan masuk sini Nah seperti ini Eho form open Nah tentu saja Si Eho form open ini dia memiliki pasangan Ya ini pasangannya adalah Eho form Close Nah seperti ini Eho form close Kalau kemarin kita kan buat Ininya rekan-rekan ya Buat pesan error nya itu Kita tuliskan di bagian sini ya Kita tuliskan Eho Validation Underscore error gitu ya Nah fungsi validation error nya Kita panggil disini kayak gini kan ya Kalau minggu lalu Jadi error nya ini tuh Dicetak di paling atas Secara gelondongan gitu ya Error si Misalnya input usernya Usernya Password nya Dan juga nama lengkapnya Misalnya itu Dimunculkan Atau ditampilkan Pesan error nya itu Secara gelondongan Di bagian atas tadi Nah sekarang kita tidak mau seperti itu Kita akan coba Fitur yang lain Fitur dari si form validation Code Igniter ini Nah kita akan buat Si error nya ini Muncul Per input Yang salahnya Jadi kalau misalnya Tidak salah ya tidak muncul Muncul hanya di bagian Inputan yang salahnya saja gitu ya Nah disini kita masih Gunakan fitur dari si Form validation juga Nah namun nama fungsinya itu beda Nama fungsinya ini adalah Form validation Eh sorry Nama fungsinya ini adalah Form error Kalau tadi kan validation error Kalau ini nama fungsinya Validation error Nah mungkin kita buat dulu Untuk tampilan inputannya Disini kita buat label nya dulu Misalnya label yang pertama Untuk email gitu ya Email Lalu inputannya kita buat juga ya Input Email Ini type nya email ya Bukan text Lalu namenya email Lalu Oh iya disini saya pengen Ini juga ya Tunjukkan ya Ke rekan-rekan ya Kalau kemarin kan kita buat Input menggunakan kode editor Kalau misalnya salah Si inputan sebelumnya itu Tidak muncul lagi ya Nah sekarang saya mau Si inputan ini muncul lagi Nah caranya Supaya si inputan ini muncul lagi Tidak hilang gitu ya Ketika Si page nya ke lot Jadi yang inputan sebelumnya Tetap ke panggil Di lot yang baru Nah maka kita bisa menggunakan Satu buah fungsi ya Fungsi kode editor juga Nama fungsinya itu adalah Set value Nah ini pakai echo dulu ya Set value Nah Isinya ini adalah Parameter yang diisi ini adalah Nama string nya Nama string dari String nama dari si inputannya Karena disini nama inputannya adalah email Maka disini echo set value email ya Nah jadi Value dari si email Dari lot Eh dari lot page yang sebelumnya Ketika kita lot di tempat yang baru Ada muncul pesan error Si value nya ini dia tetap akan kepanggil gitu ya Rekan-rekan ya Jadi dia tidak akan hilang Nah untuk si Mungkin disini pemisahnya Saya gunakan break saja Lalu kita kopas saja Yang bagian atas emailnya Disini kita buat inputan untuk password ya Password Lalu text nya password juga Tipenya password Name nya password Nah disini rekan-rekan perhatikan Di bagian password ini Kalau misalnya salah Kita tidak mau si value nya ini muncul lagi Kita mau value yang baru Sorry Kita mau si password nya ini Tidak muncul dong Di lot yang baru nanti Biar lebih aman Nah maka disini kita hapus saja Untuk value nya Nah sekarang kita buat inputan Untuk konfirmasi password nya Nah disini kita buat Label nya konfirmasi password Lalu nama inputannya Misalnya konfirmasi underscore password ya Tipenya tetap password Tipenya jangan diganti Konfirmasi underscore password Karena tidak ada tipe itu Nah lalu yang terakhir Mungkin kita buat input Untuk submit nya Type nya submit Lalu name nya submit juga Dan value nya misalnya register Nah gini aja sebenarnya Untuk tampilan register nya Nah mungkin sesuai dengan janji saya tadi Janji saya saya akan Memperkenalkan fitur Form error gitu ya Pada kode igniter ini Pada tampilan input kode igniter ini Nah mungkin disini saya akan Tambahkan untuk form error nya Di bawah label nya ya Jadi email salahnya di mana gitu ya Nah caranya Rekan-rekan cukup mengeho saja Menggunakan perintah php Seperti ini Eho Fungsi namanya form Underscore error Jadi bukan validation error ya Tapi form underscore error Dan diikuti dengan name Dari si input nya Disini name nya email ya Maka kita tuliskan disini email Nah seperti ini Nah ini kita kopas saja Untuk password pun seperti itu ya Password Dan juga konfirmasi password Konfirmasi password Oke untuk view dari register nya ini Sudah kita buat Nah mungkin disini saya akan buat Satu buah Ini ya Layouts ya Kita pakai fitur layout yang kemarin Jadi kita disini mungkin kita tambahkan header Untuk tampilan si register dan si login nya nanti Dan si profil nya juga mungkin ya Nah maka kita gunakan fitur layout Kita buat Satu buah folder gitu ya Di Folder view ini Namanya layouts Seperti ini Lalu kita buat satu buah file Untuk membuat header nya Nah disini kita buat header.php Seperti ini Nah Untuk si header sendiri Disini Isinya ini adalah Menu-menu yang nantinya dapat diakses Misalnya menu login Menu register Ataupun menu profile gitu ya Nah disini kita akan gunakan navigation Apa namanya tag HTML navigation Lalu kita gunakan list aja ya Kita gunakan list Dan kita gunakan answer point Misalnya ini href untuk register Namanya register gitu ya Dan disini untuk login Nah untuk login Disini login juga Nilinya kurang ya Eh salah Nah seperti ini Login Oh ini register nya salah Salah tulis nih Register Register Disini login Nah si layout nya tadi Kita load dulu di bagian sini Di bagian function register nya This Load View Layout Pake S Pake S gak tadi layout Layouts Pake S ya Layouts header Nah sekarang kita coba load ya Untuk tampilan register nya Kita tulis disini localhost Slash out Slash Register Misalnya Nah maka kurang lebih tampilannya seperti ini Nah disini ada salah ya Ada error Error nya ini terletak pada Class parent Parent not found Yang tertera pada kode Igniter Controler Out nya Di parent yang load si Construct tadi kayaknya Yang error nya Di bagian disini Tentu saja Parent tulisannya Nggak R nya nggak 2 ya Parent Kayak gini ya Salah saya salah tulis Nah seperti ini Nah Tapi disini ada pesan error juga Pesan error nya Unable to load request file Out Register .php Jadi disini view Out Slash register ini Dia tidak ditemukan ya Karena disini saya Salah kasih nama Namanya bukan register ya Tapi namanya Rexiter Rexiter Kita ubah register Kita pastikan dulu ya Ini rexiter apa Nah ini masih rexiter juga ya Harusnya register Ini sudah benar ya Register Nah maka sekarang ketika kita Load Maka tampilannya seperti ini ya Di atasnya ada header Untuk memilih menu register Dan juga login Lalu di bawahnya adalah Form register Yang nantinya akan kita gunakan Mungkin disini saya kasih Pemisah Pemisahnya kita gunakan heading saja Eh sorry bukan heading Horizontal line Kita gunakan HR Seperti ini Jadi ada pemisahnya ya Garis seperti ini Oke Sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Sebelum kita lanjut Ke bagian form validationnya Silahkan Rekan-rekan Mohon maaf Pak Silahkan Pak Jajian Kemarin yang waktu Pertemuan yang kemarin itu kan Di Ediling Gak bisa diputar tuh Pak ya Rekamannya Iya Pak Iya Mungkin boleh minta Kalau boleh sih Gak Kalau berkenan Kalau ada channel Youtubenya Boleh tuh Pak Saya subscribe nanti Oh iya Pak Jajian Nanti saya share ya Channel Youtubenya Untuk yang Ediling Memang belum bisa ya Kemarin saya udah Coba itu deh Saya config di public Oh iya Nanti pagi Pagi ini saya coba lagi Makasih Pak Sama-sama Pak Jajian Siap Pak Jajian Ini saya agak lambat Kalau ngerima ini Kalau langsung Siap-siap Nanti bisa diulang lagi Iya Pak Sama-sama Pak Oke Langkah selanjutnya Mungkin kita buat Untuk Ininya ya Rekan-rekan ya Untuk Form validationnya Tapi mungkin disini Oh Sorry mungkin Untuk modelnya nanti aja ya Kita buat Form validationnya terlebih dahulu Nah Tadi kan kita sudah atur ya Disini ya Ada Form validation Untuk email Password dan juga Konfirmasi password Nah maka dari sini Kita harus buat Aturan Rule-nya Rule dari form validationnya Nah langkah pertama Kita panggil dulu Si form validationnya Dis Form Underscore Form validation Lalu kita set rule-nya ya Set underscore rule Rule-nya itu pakai S ya Jangan salah Rule Lalu nama Input yang pertama Input yang pertama Tentu saja email Lalu si emailnya ini Saya akan tampilkan Textnya itu apa Saya tampilkan Textnya email juga Cuma E-nya besar ya Nah jadi Rekan-rekan bisa Ubah juga Misalnya Emailnya Mau ditulis Seperti apa E-strip mail Misalnya seperti ini Atau seperti apa Ini gak masalah Ini gak harus sesuai Dengan inputannya Karena memang Ini adalah Text Nama input Yang nantinya akan Text yang akan muncul Pada inputan Atau pada error Form error Nantinya Nah Langkah selanjutnya Kita disini akan Kasih Rule yang pertama Rule yang pertama Adalah required Seperti ini Lalu mungkin Untuk rule yang Kedua Kita buat rule Untuk password ya Kita kopas aja Supaya cepat Untuk password Passwordnya required juga ya Password Eh sorry Salah Password Require juga Dan juga Konfirmasi password ya Konfirmasi password Ini harus required juga Diperlukan juga Konfirmasi Underscore password Nah ini textnya Konfirmasi password Password Nah sekarang kita run Untuk si form validationnya Jadi ketika Si form validationnya ini Pakai this ya This Form validationnya ini Dia Statusnya itu adalah True Atau false dia disini False Form validation kita run ya Kita run Statusnya false Atau Form validationnya ini Dia masih ada yang salah Misal si passwordnya Masih kosong gitu Emailnya masih kosong Maka dia akan menampilkan Si view ini ya Kalau masih ada yang salah Kita akan memanggil si view ini View Register dan header Nah tapi Kalau misalnya Form validationnya Itu sudah semuanya terpenuhi Emailnya sudah dimasukkan Passwordnya sudah dimasukkan Dan konfirmasinya sudah dimasukkan Maka tentu saja kita akan Menginput si email Password dan Konfirmasinya ini Kedalam database Maka dari itu Kita disini harus Membuat Satu buah Models ya Jadi kita akan Panggil disini Fungsi modelsnya Misalnya disini saya akan Buat satu buah Kita akan Panggil gitu ya Fungsi modelnya Misalnya nama Fungsi modelnya Eh nama modelnya Misalnya user Underscore model Nama fungsinya Misalnya disini Register aja Register Seperti ini Nah disini tentu saja Di bagian construct Kita harus slot juga Modelnya ya Dislot Model Nama modelnya User underscore model Nah tentu saja Mungkin disini akan Kalau teman-teman Lot pasti akan error Karena memang disini Kita masih belum Buat modelnya Nah maka dari itu Disini saya akan Pindah ke Folder models Dan kita akan Buat satu buah File Nama filenya ini Adalah User underscore model Seperti ini Dot php Kayak gini ya Underscore model dot php Nah Untuk M nya mungkin Besar ya Saya rename dulu User underscore model M nya besar disini Nah disini Kita akan buat Satu buah kelas Nama kelasnya adalah User underscore model Dia akan meng-extense Ci Underscore Model Seperti ini Nah di dalam File model Sama seperti controller Langkah pertama Kita harus membuat Fungsi Construct nya terlebih dahulu Alasannya apa? Alasannya agar si Autoload nya itu dapat Bekerja dengan baik Nah maka disini kita harus Memanggil fungsi Construct nya Kita panggil parent nya Parent Underscore Underscore Construct Nah seperti ini Oke Setelah fungsi Construct nya ini Kita panggil Langkah selanjutnya Disini kita akan Buat satu buah fungsi Yang tadi kita panggil ya Di controller Nama fungsi nya ini Adalah Register Nah si register ini Dia akan Memasukkan Datanya ya Dia akan memasukkan Datanya Datanya dalam bentuk Rei Kita bungkus Tentu saja Yang pertama Pastinya adalah email Email ini Didapat dari Dis Input Post Email ya Kita ambil Inputan email ya Ya gimana? Mbak Juwana Itu line 4 Eh line 4 Line 8 Register nya Typo juga pak Oh iya Terima kasih Mbak Juwana Kita ganti ya Register Typo ya Nah oke Terima kasih Mbak Juwana Nah langkah selanjutnya Kita akan Masukkan password nya Nah Tentu saja Kalau misalnya Namanya password Kita Nggak mau Si password nya ini Kita masukin Misalnya password nya 123 Pas dibuka Di database nya itu 123 Kita nggak mau dong Seperti itu Kalau misalnya Seperti itu Nanti Administrator Database nya ini Yang bisa Nakses database nya ini Tentu saja bisa tahu dong Password semua user Nah maka disini Kita akan lakukan Proses encrypt Nah mungkin ya Nah mungkin ya Rekan-rekan yang pernah Nambil mata kuliah Kriptografi sama saya Ini ya Ini baru akan Kepakai ya Salah satu Fungsi encrypt ya Fungsi kriptografinya Nah disini kita akan Buat satu buah fungsi Nama fungsinya itu Kita akan panggil Satu buah fungsi Bawaan dari Si kode igniter nya ini Nama fungsinya itu adalah Password Underscore Has Seperti ini Nah si password Underscore Has ini Dia memiliki Dua buah parameter Parameter yang pertama Adalah parameter String yang nantinya Akan di hash Yang akan di encrypt nya Nah tentu saja Yang akan di encrypt Disini adalah Input dari si password nya ya Ini saya kopas aja Email nya saya ubah Jadi password ya Dan yang kedua Adalah algoritma Untuk melakukan hash nya Nah disini kita Bisa menggunakan Algoritma by crypt Ataupun algoritma Bawaan dari si hash nya tersebut Nah mungkin disini Saya akan buat Pakai bawaannya dulu Maka kita masukkan disini Password Underscore default ya Ada default Ada by crypt Disini saya gunakan dulu Yang default Nah langkah selanjutnya Kita akan Kita lihat dulu ya Database nya Apa aja sih yang Kira-kira harus dimasukkan Email sudah ya Password sudah Flag nya secara otomatis Spread ad nya otomatis Nah yang belum berarti Tinggal token nih ya Kan nanti si flag dia Secara otomatis Berisi 0 Crit nya ada Current timestamp Update 0 aja Dikosongkan dulu Nah yang belum nih Disini token ya Token nya belum terisi Nah Sesuai dengan Janji saya tadi Jadi disini kita akan Gunakan fitur Dari si Random string Pada kode igniter Mungkin disini Saya buka dulu Autolot ya Tadi saya lupa Belum masukin Di helper nya Disini baru form Amo url ya Nah mungkin disini Kita bisa masukkan Helper String ya Random string ini String Jadi teman-teman Di bagian helper Bisa tambahkan juga String seperti ini Lalu kita beralih lagi Ke user model Nah mungkin disini Supaya lebih Enak dibaca Kita buat Satu buah variable dulu Untuk menampung token nya Token misalnya Seperti ini Nah Token ini Didapat Dari Fitur Si Random string Pada kode igniter Misalnya seperti Random Underscore String Pada kode igniter Random underscore String Lalu diikuti Dengan Algoritma Random string nya Nah Algoritma string nya ini Kalau teman-teman Baca Di dokumentasi Kode igniter Ada berbagai macam Ya Ada berbagai macam Algoritma random string Tapi yang umum digunakan Adalah Algoritma Alnum Alnum ini adalah Singkatan dari Alphanumeric Nah Kita Menggunakan Algoritma Alphanumeric Panjang token nya Teman-teman bisa sesuaikan Tadi Misalnya 100 Kayaknya kepanjangan Kalau 100 Saya buat 16 Untuk Panjang string nya Jadi nanti Si Token ini Si Fungsi random string ini Dia akan Men-generate Random string Sepanjang 16 karakter Dengan Algoritma Random string itu Adalah Alphanumeric Nah Langkah selanjutnya Oh Mungkin Disini Saya tidak Simpan Di dalam Variable token Mungkin Setelah Register Nantinya itu Dia akan Ngebuat Season Mungkin Kita Ini saja Kita masukkan Saja Si random string nya Ini Si token nya Ini Kedalam Satu buah Variable season Nah Jadi si Variable season Ini adalah Variable Bawaan Dari si PHP Yang dimana Si variable season Ini dia akan Tersimpan Tersimpan Di season Browser kita Nah Misalnya disini Saya buat Season nya ini Nama season nya Misalnya Token Jadi saya simpan Disini aja Di season token Nah maka disini Saya masukkan Di datanya Token Token nya ini Bernilai yang sama Dengan season Token Season Token Nah sekarang Data yang Mau di input nya Sudah Kita tambahkan Langkah selanjutnya Tentu saja Kita bisa langsung Memasukkan Si datanya tersebut Dengan perintah Dis DB Insert Users Tentu saja Ini nama Nama ini ya Nama table nya Users ya Dan data yang Akan dimasukkan Jadi Dollar data Seperti ini Sudah Seperti ini aja ya Fungsi register nya Mungkin tadi yang Bertele-tele Ada di bagian token nya Nah sekarang Kita balik lagi Ke controller nya Jadi kalau misalnya Si controller nya ini Sudah Berhasil Melakukan Form validasi nya Form validasi nya Tidak ada error Maka dia akan Memanggil fungsi Dari si register ini Dia akan memasukkan Datanya ke Database Dengan cara Melod fungsi Pada model User model ini Fungsi register Pada user model ini Nah setelah berhasil Disimpan Datanya Tentu saja Kita mau Dia berpindah halaman Jadi nanti Dia akan berpindah halaman Atau kita gunakan Fungsi redirect Ke halaman profil Misalnya Seperti ini Nah oke Mungkin kita Tes ya sekarang ya Untuk register nya Nah kita tes Misalnya disini Email nya Virza.bogor At gmail.com Password nya 123 Kita buat error dulu Konfirmasi password nya Tidak perlu kita masukkan Kita klik Maka disini akan muncul The konfirmasi password Field is required Begitu juga Kalau email nya Kita kosongkan ya Tentu saja disini Akan muncul Pesan error Email field is required Field is required juga Nah mungkin disini Saya masukkan ya Semuanya Ketika seluruh Inputannya ini sesuai Dengan form validation nya Maka dia Oh ini ada error ya Error nya ada di bagian Table out Doesn't exist Users Doesn't exist Oh disini Nggak pakai S ya User Nama table nya Bukan users Tapi user Nah berarti Kita ubah nih Di bagian sini ya User Kadang suka Ini ya Suka Lupa ya Kita Ininya apa Namain si kolomnya itu Pakai S Apa enggak Nah kita tes lagi Kalau sudah sesuai Sekarang maka Dia akan mendirect ke Halaman profil ini Tentu saja Haraman profil nya Belum kita buat Disini masih Menuliskan Atau menampilkan 404 page not found Nah ketika kita buka Disini tabel users nya Maka nanti akan ada Satu buah data ya Tadi datanya Email nya virza.bogor At email.com Untuk password nya disini Sudah terenkripsi ya Karena kita menggunakan Algoritma hash Dan Disini Untuk token nya Sudah terisi Menggunakan Alpanumeric Tadi Random string Alpanumeric ya Disini panjang Token nya ada 16 digit Nah ini mungkin Sudah berhasil ya Untuk Pembuatan register nya Nah tapi mungkin Register Tidak sesimpel itu ya Kita Kalau misalnya Saya masukkan disini Kalau password Dan konfirmasi Password nya ini beda Ini masih Akan tetap masuk Karena memang disini Kondisinya itu ya Hanya Konfigurasi password itu Hanya required aja Harus diisi gitu ya Sementara dia belum Ngecek apakah Si password Dan si konfigurasi password ini Sudah sama atau belum Jadi belum ini ya Belum sampai sejauh sana Nah maka kita bisa Tambahkan juga Di bagian form validation Tadi Kita Cek apakah Si password nya ini Atau si konfirmasi Password nya ini Dia sudah match Atau belum Sudah sesuai Atau belum Dengan si Password yang diisi Maka disini Kita akan Tambahkan di bagian Controller out Di bagian Required ini Disini rekan-rekan Bisa Pisahkan Dengan Pemisah Garis ke atas Seperti ini Lalu kita tuliskan disini Matches Pake S ya Matches Kurung sikut Diikuti dengan Nama yang akan Dimatch-kannya Nama yang akan Disandingkannya Disamakannya Konfirmasi password Tentu saja akan Kita samakan dengan password Nah seperti ini Nah sehingga Sekarang Ketika kita masukkan Misalnya disini Email nya sudah sesuai Password nya 123 Konfirmasi password nya 321 Ini berbeda ya Nah ketika kita klik register Dia akan memunculkan Pesan error seperti ini The konfigurasi password Field does not Match The password field Jadi gak sama gitu ya Antara si konfirmasi password Dengan si password nya Dia ngecek Sampai Sejauh itu Nah lalu Mungkin Langkah selanjutnya ya Apalagi ya Kalau register Sudah disamakan Oh iya kita mau ngecek juga Apakah si email nya ini Dia sudah unik atau belum Kita tentu saja Kalau misalnya si email nya itu Sudah terdaftar Maka si sistem akan Menolaknya ya Nah maka rekan-rekan bisa Menambahkan di bagian sini juga Kita kasih Pemisah Garis ke atas seperti ini Lalu kita tulis Is underscore unique Is underscore unique 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 Dan kita akan Sandingkan dengan tabel mana Kita akan sambil Sandingkan dengan tabel User di kolom email ya Di kolom email sini Maka kita akan Tuliskan disini User Titik email Jadi dia akan Meriksa dulu Si email ini Dia apakah unique Atau tidak Kalau misalnya Tidak unique Sudah kepakai email nya Maka nanti dia akan Memunculkan pesan Error ya Rekan-rekan Nah mungkin kita coba Test satu kali lagi Saya mau Register dulu Misalnya ini Firza.bogar.com Paswotest 123 Konfirmasi paswotest 123 Kita register Tentu saja akan berhasil Dia akan muncul ya Di sini ya Di tabel sini Dia akan Tertambah ya Ada email Firza.bogar.gmail.com Lalu kita lakukan Register satu kali lagi Dengan email yang sama Firza.bogar.gmail.com Nah kita masukkan juga Kita klik register Maka disini akan Memunculkan Pesan error Bahwasannya Email nya itu Harus unique Di sini email nya Tidak unique gitu ya The email field Must spontane A unique value Nah maka Nanti akan muncul Pesan Seperti ini Nah langkah selanjutnya Mungkin setelah Register nya Kita buat Kita ingin ketika Si register ini berhasil Dia akan mengirimkan Email Nah kita akan gunakan SMTP Di sini Caranya cukup mudah Menggunakan SMTP Langkah pertama Rekan-rekan buka dulu Google Atau teman-teman Bisa buka Ini ya Konfigurasi SMTP Rekan-rekan Misal kalau mau pakai Apa Pakai Cloud Hosting Atau mungkin Punya server SMTP Bisa tambahkan Tapi disini saya gunakan Server SMTP Dummy Namanya Mailtrap Teman-teman bisa buka aja Di Google disini Mailtrap Klik ya disini Untuk Halaman Mailtrap nya Dan teman-teman bisa login Disini Saya login Menggunakan email ya Silahkan gunakan emailnya Disini saya sudah Register ya Jadi tidak perlu Send up lagi Teman-teman bisa send up Kalau belum punya Akon Mailtrap nya Nah ini saya login dulu Invalid email or password Password nya salah Kenapa nih Salah Bisa 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 Adjmail.com Email password nya ini Oh salah juga ya Kenapa ini ya Apkone Mailtrap nya Mungkin gunakan Google account Saja ya Saya gunakan Google account Saja Karena memang Kadang kita send up nya Menggunakan email Atau juga Saya gunakan ini ya Send up Nah Kayaknya saya pakai ini deh Pakai Google account Nah iya ternyata benar ya Saya Tadi login nya harus saya pakai Google account Nah langkah selanjutnya Rekan-rekan disini bisa pilih di menu email testing Lalu kalau misalnya disini masih kosong Ini saya kosongkan dulu Saya delete dulu Inbox nya Rekan-rekan bisa buat Add project Atau buat project baru Misalnya nama project nya ini Tes Kayak gini Tes Kita add Project nya You've reached the project limit Tes Nah ini ya Sorry bukannya project ya Add inbox Misalnya nama inbox nya disini Tes ya Saya buat disini Tes Lalu kita klik di bagian tes ini Nah Si Meltramp ini Dia sudah menyediakan Berbagai macam Konfigurasi SMTP Dalam beberapa Bahasa pemprograman Disini ada integration With CURL Telnet Ruby Python PHP Node.js Dan lain sebagainya Cukup lengkap ya Bahkan disini ada Si Sub Juga ada Dan ada PostFix nya Nah untuk PHP pun disini Ada berbagai macam Ini ya Berbagai macam Framework Ada Zen Yi Symfony Ada Laravel Ada CAC Nah tapi disini Kita gunakan yang Codeigniter Karena memang kita Menggunakan Framework Codeigniter Rekan-rekan bisa pilih Di bagian Codeigniter Dan kalian Rekan-rekan bisa Kopas di bagian sini ya Ini kodenya Nggak usah di ini lagi Rekan-rekan cukup copy aja Disini ya Cukup mudah ya Nah rekan-rekan copy Disini udah beres Nah Langkah selanjutnya Kita akan buat Satu buah file Di Config Folder Config Folder application Config Kita akan buat Satu buah file Nama filenya ini adalah Email.php Di dalam Email.php Disini rekan-rekan bisa Tambahkan kode program Tadi Tentu saja Dengan pembungkus Kode php Cukup mudah Nah namun Ini sudah benar ya Passwordnya Sudah benar juga Nah disini passwordnya Masih ini ya Masih bintang-bintang Teman-teman Jangan copy dari sini Jangan Kalau copy dari sini Disini ada bintang-bintangnya Teman-teman copy dari yang Ini nih Tombol copy ini Maka nanti disini Passwordnya nggak ada Bintang-bintangnya lagi ya Nah langkah selanjutnya Kita akan Melakukan Pengiriman emailnya Lakukan pengiriman Emailnya Nah untuk melakukan Pengiriman email Disini saya akan Melod satu buah library Nama librarynya email Kita tanggal di autoload ya Library Library Autoload Nah library Disini nama librarynya email ya Email Nah Lalu kita akan Buat satu buah Fungsi Untuk mengirimkan Emailnya Misal disini Saya buat satu buah Fungsi Nama fungsinya adalah Send Email Verification Yang dimana Si send email Verification ini Dia memiliki Dua buah Parameter Ya ini parameter yang pertama Adalah email Dan parameter yang kedua Adalah Token Karena nanti yang akan kita Kirimkan adalah email Beserta tokennya Nah langkah selanjutnya Kita buat Ininya ya Apa Struktur dari si emailnya Email from siapa Dari siapa Dikirim emailnya Misalnya disini Dikirim email dari Virza 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 Subject dari si emailnya Subject dari si emailnya Subjectnya Misalnya Konfirmasi Register By token Melalui token Menggunakan lah Bukan melalui Menggunakan token Ini Lalu Subjectnya sudah Tentu saja Sekarang kita harus Membuat Pesannya Nah pesannya ini Dipanggil dari Fungsi Message Nah untuk si Message ini Kita akan buat Dalam bentuk HTML Jadi disini Misalnya akan ada Text terlebih dahulu Misalnya textnya Klik Untuk Konfigurasi Pendaftaran Misalnya kayak gini Titik 2 Lalu disini Akan ada Linknya Misalnya linknya Menggunakan Ahref Ahref Linknya Ke HTTP Slash Slash Localhost Slash Out Slash Verify Nah kita nanti Akan si Verifikasinya akan Nakses ke root ini ya Rekan-rekan ya Ke root Verify Slash Email Slash Tokennya ya Nah maka disini Verify Slash Dollar Email Slash Dollar Token Lalu kita tutup A nya Dan textnya Misalnya disini Tulisannya Konfirmasi password Password Dan yang terakhir Kita panggil Fungsi sendnya This Email Oh sorry Sebelum kita kirim Karena disini Emailnya itu Berbentuk HTML Maka kita harus set dulu Disini Set Mile type Tipe emailnya itu apa Tipe emailnya adalah HTML Lalu kita kirim Si emailnya Dis Email Send Nah seperti ini Nah sekarang fungsi pengiriman emailnya ini Sudah berhasil kita buat Nah tentu saja Kita mau Si fungsi Pengiriman email ini Dia akan dikirim Ketika Si registernya ini berhasil Maka kita akan taruh di bawah sini ya Nah di bawah sini nih Kita akan taruh di bawah sini Si pengiriman emailnya Nah maka Rekan-rekan cukup panggil saja Fungsi dari si send Email verification ini Dengan cara Menuliskan This Email Send email Send email Verification Lalu disini ada dua buah parameter yang Kita gunakan Parameter yang pertama adalah emailnya Tentu saja Nah mungkin emailnya kita bisa dapat dari Dis Input ya Input Post Email Dan untuk si Tokennya Tadi kan kita simpan di Season token ya Di bagian sini Season token Nah ini kita panggil saja Jadi Parameter kedua diisi dari si Variable Season token Yang tadi kita simpan di Model register tadi Nah Sekarang untuk pengiriman emailnya Sudah berhasil Jadi kalau udah dikirim email Dia nanti akan Keredirect ke halaman profil Sekarang kita coba test ya Rekan-rekan ya Kita akan coba test Misalnya disini saya akan Register baru Nama emailnya Misalnya Firza.syatir At gmail.com Passwordnya 123 Konfirmasi passwordnya 123 Kita klik Register Kalau lama ini biasanya Kekirim ke mailtrapnya Nah maka dia akan Ke halaman profil Dan ketika kita Cek di inbox mailtrapnya Disini ada email masuk ya Email masuk ya Ini Konfirmasi register Menggunakan token Nah ketika kita klik Disini ada textnya sudah benar ya Klik untuk konfigurasi Pendaftaran Konfirmasi password Ketika linknya kita Buka Maka nanti akan Memunculkan Pesan error Pesan errornya disini Karena belum kita buat ya Fungsi verifikasinya Tapi untuk rootnya disini Sudah benar ya Verify Slash Emailnya Slash Tokennya Oke Sejauh ini Sebelum kita lanjutkan Apakah ada yang mau Ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu silahkan Gimana Jadi kalau bisa Nanti projectnya Pakai fitur kayak gini juga ya Untuk SMTP Mungkin gak usah Mungkin bisa ditambahkan Fitur untuk login Dan registernya Atau loginnya aja deh Registernya mungkin dari adminnya Gimana rekan-rekan Ada yang mau ditanyakan Gak ada ya Oke kalau gak ada Mungkin kita sekarang Akan membuat Fitur verifikasi Emailnya Atau usernya Nah tadi ketika kita klik disini Si Accountnya ini masih belum verify ya Statusnya ya Flagnya masih 0 Nah sementara Kita mau ketika Si Link konfirmasi password ini Diklik Maka nanti dia akan Memunculkan Atau dia akan mengubah flag Dari si verifikasi tadi Baik Pak Oke Pak Fikri Oke sekarang kita buat Satu buah fungsi ya Untuk verifikasinya Mungkin Tadi rootnya sudah kita buat kan disini ya Verifikasi verify Diikuti dengan Parameter pertama untuk email Dan parameter kedua untuk Tokennya Nah sekarang kita buat Satu buah fungsi lagi Nama fungsinya itu adalah Verify Tadi apa sih Verify Verification Verify ya Verify Lalu Parameter pertama adalah email Dan parameter kedua adalah Token Nah setelah si email dan tokennya ini Kita Terima Pada fungsi verify ini Langkah pertama kita mau Panggil dulu Kita pastikan dulu Bahwasannya si email ini Sudah terdaftar atau belum Nah tentu saja disini kita harus Buat satu buah fungsi Pada user model ini Misal disini saya buat fungsi Untuk mencari Emailnya Apakah emailnya sudah ada atau belum Atau Kita cari user Misal kita buat nama Fungsinya get user Disini parameternya kita kasih dua Parameter yang pertama Jadi disini saya ingin buat Dinamis ya Untuk get usernya Parameter yang pertama itu Untuk key Dan parameter yang kedua Untuk value nya Nah maka disini Simple aja Kita buat Dengan menggunakan Perintah atau Query builder Gateway ya Gateway Kita buat Kita panggil dengan Gateway Jadi disini kita tuliskan Dis Database Atau dis DB Get Where Get Underscore Where Kayak gini ya Where Lalu diikuti dengan Key Dollar key Dollar key Koma dollar Value Nah lalu kita buat returnnya aja Kayak gini Ini jadi si fungsi ini yang nge-return Datanya Udah kayak gini Simple banget kan Untuk get usernya Nah setelah Nah setelah si gate usernya ini Eh tapi kan disini kita mau ngecek dulu ya Apakah si usernya ini sudah ada atau belum Nah mungkin disini kita bisa pakai satu pengondisian Rekan-rekan ya Mungkin disini Mungkin disini untuk gateway nya saya tampung dulu ke dalam satu buah variable disana nama variabelnya query Lalu sekarang kita Lalu sekarang kita buat kondisinya Kondisinya apabila si query nya ini hasil dari pemanggilannya tadi si query nya ini dia statusnya not empty atau tidak kosong Not empty Maka nanti dia akan Mereturn Jadi kita panggil dulu disini query Lalu kita panggil dalam bentuk row ya Ini saja dalam bentuk row Row array Row underscore array Seperti gini ya Apabila dia tidak kosong Maka dia akan mereturn si row datanya tentu saja ya Row datanya kita akan return Langsung aja dollar query Row array Si datanya akan kita return Tapi kalau misalnya Si datanya ternyata empty Atau si usernya tadi tidak ditemukan Maka dia akan mereturn false Kita buat return false Nah kayak gini ya Oke untuk gate usernya sudah kita buat Sekarang kita bisa panggil di controller Di function verify pada controller out ini Nah kita panggil dengan cara memanggil dis user model Lalu tadi Get user ya Parameter pertama adalah Key nya Untuk key nya adalah email Dan parameter kedua adalah value nya Value nya adalah email Lalu kita tampung Misalnya ke dalam satu buah Variable Nama variable nya misalnya user Oke Sekarang kita sudah dapatkan si Data usernya Lalu sekarang kita akan Buat pengondisian di bawahnya Kita buat kondisi dulu Apabila Si usernya ini tidak ditemukan Atau tadi Masuk ke else nya ya Kan disini else nya Atau gak masuk ke if nya ya Maka dia akan mereturn false Kalau dia bernilai false Si usernya bernilai false Atau usernya ini tidak ditemukan Maka disini saya akan mencetak Dengan perintah daya aja ya Supaya simple Disini saya akan mendai Email tidak ditemukan Nah tapi kalau misalnya teman-teman Nanti buat program Jangan pakai daya Teman-teman mungkin bisa buat Satu tampilan Satu root gitu ya Dia akan meredirect ke root tertentu misalnya Dengan pesan error Email tidak ditemukan Nah lalu kita buat if yang kedua If yang kedua Kita akan menyandingkan Antara si tokennya tadi Tokennya tentu saja didapat dari si Data user tadi ya Dari model Kita panggil tokennya Kita sandingkan dengan si Parameter token ini Kalau tokennya gak sama Dengan token yang ada di database Dengan token yang ada di verifikasi email Maka dia akan memunculkan Pesan token tidak cocok Token tidak sesuai Pakai tanda seru ya Untuk menegaskan Nah mungkin sampai disini dulu Kita coba tes ya rekan-rekan ya Kita masuk lagi ke sini Kalau misalnya di klik Diklik konfigurasi passwordnya Disini ada pesan error ya Pesan errornya Tabel out email Doesn't exist Selec bintang from email Where virza Email Disini ada salah Ketik gak ya Email Benar email 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 Dollar email Getware Oh tentu saja Getwarenya salah Ini nama Nama ininya dulu ya user Nama tabelnya dulu Lalu disini Baru kita tulis array Ya kayak gini Keynya dulu Lalu diikuti Dengan panah value Nah saya salah tulis ya Mohon maaf Seharusnya ketika kita klik Di bagian sini Konfigurasi password Maka dia tidak akan Memutulkan pesan apapun Karena memang disini Tidak salah ya Tidak ada yang salah Disini kita belum Tambahkan apapun Masih kosong ya Jadi ini yang kedua Ini kan kelewat ya Jadi ini masih kosong sama sekali Coba sekarang Kalau kita buat Emailnya salah Emailnya Virza1.shatir Ini kan belum terdaftar Maka nanti dia akan Memunculkan pesan error Yang ini email Tidak ditemukan So mungkin sekarang Kita buat Tokennya salah Tokennya kita tambah Satu digit lagi Maka dia nanti akan Memunculkan pesan error Token tidak sesuai Nah kalau misalnya Email dan tokennya sesuai Maka dia nanti akan Lanjut ke Baris selanjutnya Nah disini baris selanjutnya Belum kita buat ya Rekan-rekannya Nah mungkin Kalau misalnya Statusnya ini sudah Sesuai Kita akan Mengubah role-nya Role user-nya Nah untuk mengubah role Tentu saja kita harus Buat satu buah fungsi Di user model Nama fungsinya Misalnya disini saya buat Update role Update role ya Lalu Kita cari usernya Yang akan di update itu Dengan parameter user ID Dan kita ubah role-nya Jadi satu Nah Kalau misalnya sudah berhasil Dia akan Redirect Redirect Ke halaman profil Nah kayak gini Nah tentu saja Sekarang kita harus Membuat Function Di user modelnya Nama-nama user-nya Tadi adalah Role update ya Update role ya Maka disini kita buat Satu buah fungsi Nama fungsinya adalah Update role Public function Update role Tadi parameter yang pertama Itu adalah user ID-nya Lalu Parameter yang kedua Adalah Role ya Sorry tadi saya Harusnya namanya bukan role Eh bukan role ya Tapi flag Kan tadi di Itu nya flag ya Tentu mungkin disini Kita buat aja flag Flag start STS ya status Flag statusnya Nah yang akan kita Update itu Adalah role-nya Tentu saja Atau Sorry flag-nya tadi ya Nah kita masukkan dulu Kedalam bentuk array Flag-nya Akan kita ubah Menjadi Flag Underscore STS Seperti ini Lalu langkah selanjutnya Kita cari dulu Si usernya This DB where Dimana ID-nya itu adalah Dollar user ID Nah langkah selanjutnya Kita akan melakukan Update-nya Dengan cara Mereturn This DB Update Nama table-nya user Diikuti dengan datanya Datanya akan kita Update Nah seperti ini Oke Sejauh ini harusnya sudah berhasil Nah kita mau sekarang Selain dia sudah masuk Ininya Apa namanya Datanya Atau sudah terupdate Data flag-nya Ini jangan data role Update role mungkin Karena tadi Sebutannya bukan role Update flag Kayak gini ya Nah fungsi di dalam Mister modelnya pun Disini kita ubah Jadi update flag Nah kita mau Sekarang setelah Si flag-nya ini keubah Dari 0 menjadi 1 Kita mau Si Program pun Menyimpan Season-nya Jadi setelah Ter-verify Selanjutnya Dia menyimpan season juga Nah Season yang akan kita Tambahkan Yang pertama adalah Season Untuk user ID-nya Dollar Season Didapat dari Dollar user User ID Nah user ID-nya Kita simpan Oke disini nama season-nya Mungkin saya ubah dulu Nama season-nya adalah User ID Lalu season yang kedua Adalah season untuk Ngecek Apakah dia sudah login Atau belum Yakni season Logged in Atau teman-teman bisa Kasih nama aja Jangan logged in juga Gak masalah Status login gitu Status understore login Itu gak masalah Nah disini saya kasih Valuenya true Jadi kalau misalnya Logged in-nya itu true Maka statusnya Sebenarnya dia udah login Kalau misalnya Logged in-nya masih null Gak true Nah maka dia statusnya Tidak login Maka nanti kita akan Buat Pengaturan gitu ya Dia akan Gak masuk ke Si profile tadi Melainkan dia Akan Ke redirect Ke halaman lain Nah untuk verify-nya Ini sudah selesai ya Sekarang kita coba Klik ya Di bagian ini Kita tes Apakah verify-nya Sudah berhasil Nah disini Ada tulisan Dia langsung masuk Ke halaman profile ya Nah berarti ini Sejauh ini kayaknya Berhasil ya Rekan-rekan ya Sekarang kita Kita lihat Coba kita lihat Di tabel user Nah disini Di email Virza.shakir At email.com Disini flagnya Statusnya 1 Berarti statusnya Sudah berhasil Ini ya Ke update Oke Sejauh ini Apakah ada yang Mau ditanyakan Rekan-rekan Sebelum kita lanjut Silahkan Jadi untuk registernya Sudah semua ya Seasonnya Sudah kita buat Email verifikasinya Sudah kita kirim Lalu untuk Datanya pun Sudah tersimpan Dan ter-encrypt Dengan baik Oke Ada lagi yang Mau ditanyakan Silahkan Rekan-rekan Oke Mungkin kalau Misalnya tidak ada Kita akan Masuk ke Bagian Login Login dan logout Oke Pertama mungkin Kita akan buat Satu buah fungsi dulu Nama fungsinya Disini Fungsi untuk Login Nah Si fungsi login ini Kurang lebih sama ya Mirip gitu ya Dengan Fungsi Pada register Nah mungkin ini Saya copy paste saja ya Rekan-rekan ya Untuk si loginnya Dari si Fungsi registernya Disini Mungkin yang kita Gunakan Yang pertama Pada fungsi login ini Adalah Email Tapi tidak perlu Kita cek Apakah dia unik Atau tidak Konfirmasi password Ini mungkin Tidak perlu ya Tidak perlu Kita tambahkan Nah lalu Untuk Yang kita load Tentu saja Halaman login Bukan halaman register Dan kalau misalnya Loginnya Sukses Disini Nanti Dia akan Ini ya Nyimpen Season Nah seasonnya ini Kita ambil dari User model Get Underscore user Lalu Untuk Keynya Eh untuk Ininya Keynya email Dan value nya Kita dapat Dari Dis Input Post Email Dari inputan Si user ya Inputan emailnya Nah lalu Setelah Si Data user yang Didapat Kita tampung dulu Kedalam satu dua Variable Misalnya Variable nya User Seperti ini Lalu kita Akan Buat Season Kita akan Simpan season nya Season yang pertama Adalah user ID Tentu saja Kalau login Kita simpan nya User ID Dan Logged in nya User ID nya Dollar user ID Yang kita panggil Lalu yang kedua Adalah Season Untuk Logged in Nilainya True Nah seperti ini Maaf pak Izin leave duluan Oke Enggak masalah Mbak Cornelia Cepi Oke Langkah selanjutnya Mungkin sekarang kita harus Buat file login nya Rekan-rekan Di view nya Sekarang rekan-rekan Bisa Buka folder view Lalu Buka out Disini kita Tambahkan Satu buah file Nama file nya Login.php Nah Untuk login.php nya Saya kopas saja Dari register Karena memang Isinya itu Kurang lebih Sama ya Kita paste Mungkin disini Heading 2 nya Kita ubah Jadi login Lalu email nya Disini Konfirmasi password nya Mungkin saya Hilangkan Lalu form open nya Disini bukan ke register Melainkan ke login Lalu value Disabit nya Disini login Login Email Oke Sudah Semuanya Kalau sudah Kita cek dulu Udah semua ya Oke Udah semua Sekarang kita Tes ya Halaman login nya Kita buka Atau akses Melalui root Out Slash login Seperti ini Nah sekarang kita Akan muncul tampilan login nya Saya tes dulu Kalau misalnya Ini kosong Nah dia akan Memunculkan Error Kayaknya The email Field is required Password is required Kita masukkan Misalnya email nya .shatir Password nya 123 Nah dia Sudah berhasil login ya Masuk ke halaman Profile Nah mungkin Kalau misalnya Rekan-rekan Perhatikan Disini Fitur login nya Ini hanya Mengecek Apakah datanya Ada atau tidak Melainkan Password nya ini Sudah match atau belum Yang dimasukkan Dengan yang ada di Database Nah itu belum Belum kita Tambahkan Nah mungkin Untuk menambahkan Konfirmasi Atau Ngecek Si email Dan si Password nya ini Sudah sesuai Atau belum Kita akan Gunakan Satu buah Fitur Code Igniter Yang dinamakan Dengan Function Function Callback Pertama kita Tuliskan dulu Disini Di bagian Require ini Garis seperti ini Garis horizontal ke atas Sorry Vertikal ke atas Lalu kita tulis disini Callback Diikuti dengan Nama fungsi Callback nya Misal disini Saya mau buat Satu buah fungsi Callback Nama fungsi Callback nya itu adalah Check email Check email Kayak gini Lalu kita buat Disini Satu buah Fungsi Nama fungsinya itu adalah Check email Ini akan ngecek email nya ya Check email Nah Kalau setiap Fungsi callback Disini memerlukan Satu buah parameter Parameternya apa pak Parameternya itu adalah Nama dari si inputannya Parameternya itu adalah Inputan yang ada di Set rules nya ini Karena inputan yang pada Set rules ini adalah email Maka disini kita buat Satu buah Parameter Nama parameternya adalah Email Check email Email Nah Selanjutnya Kita Cek apakah si email nya ini Sudah terdaftar atau belum Dengan cara membuat Pengondisian If Dis Kita cari dulu Di user model nya ya Di get user nya Apakah si email ini Ditemukan atau tidak Get user Email Dollar email Nah Kalau misalnya si email nya ini Dia tidak ditemukan Si email nya ini Kosong gitu ya Tidak ada Tidak terdaftar di Apa Tidak terdaftar di database Maka dia akan Memunculkan pesan error Ya ini dengan Kita Membuat pesan error ini Dengan cara Menuliskan this Form Validation Set Message Set underscore Message Nah Lalu Diikuti dengan Nama Ininya Nama Fungsinya Check email Dan diikuti dengan Nama Sorry Text Error nya Email Tidak ditemukan Pakai tanda seru Dan terakhir Kita return false Nah Kalau misalnya email nya ditemukan Sorry email nya ditemukan Ada gitu email nya Maka dia akan Mereturn True Seperti ini Contoh Misalnya disini Saya akan login Menggunakan Email yang Belum terdaftar Email nya Firza 1 At gmail.com Nah ini kan belum terdaftar Pasal t123 Kita login Ops Disini Masih belum masuk Ternyata Kenapa Belum masuknya Check email If tidak Itu 723 Eh di 723 Oh iya Benar-benar Pak Disini harusnya Pakai tidak ya Pak Pakai Nah Iya Terima kasih Farizal Kita cek disini ya Misalnya Firza1 At gmail.com Passwordnya 123 Nah Dia akan memunculkan Pesan error Ini pesannya Email tidak ditemukan Nah itu Untuk Callback ya Pada Codec Dexter Nah Rekan-rekan bisa Tambahkan Callback-callback Yang lainnya Contoh misalnya Disini saya akan Menambahkan Callback Untuk Passwordnya Jadi disini saya ingin Ngecek Apakah si passwordnya ini Yang dimasukkan Sudah sesuai atau belum Nah maka disini Kita buat juga Di bagian passwordnya Callback Cek email Seperti ini Kita buat Satu buah Fungsi ya Fungsinya Namanya Cek email Oh iya untuk Eh cek password ya Sorry ini bukan Cek email Cek password Oh iya untuk Callback pun Di satu Set rule ini Teman-teman bisa Tambahkan Lebih dari satu Jadi misalnya disini Di rule email Teman-teman bisa Tambahkan Dua callback ya Nggak hanya Boleh satu callback aja Nah untuk Nambah ini Tinggal kasih Pembatas Apa Garis vertikal Seperti ini Lalu teman-teman tulis Callbacknya apa gitu Ditambahkan aja Nah misal disini Kita buat Satu fungsi Namanya password Tentu saja Parameternya yang dioper Adalah password juga Nah Untuk password Mungkin disini Cenderung berbeda ya Dengan Isi kode Pada email Karena memang Di password ini Kita akan Menyandingkan Apakah email Yang di input Oleh si user ini Sudah sesuai Atau belum Dan Menyandingkannya Cukup sulit juga ya Karena menyandingkannya kan Yang di database Itu sudah diencrypt ya Nah mungkin kita Buat dulu Kita panggil dulu datanya Kita panggil dulu datanya Dengan cara Menggunakan Get user tadi ya Kita ambil dulu datanya Get user Nah kayak gini Email Lalu Isinya itu Inputannya ya Disk Input Post Email Nah sekarang Data usernya Sudah kita dapatkan Berdasarkan emailnya Lalu langkah selanjutnya Kita bisa Buat Pengkondisian Pengkondisiannya Begini Pengkondisiannya itu Kita akan Panggil dulu Si passwordnya Tadi Password yang ada Di database nya Kita panggil dulu Nah setelah Nah setelah si password Yang di database nya Tadi kepanggil Nanti kita akan Sandingkan gitu ya Dengan password yang Di inputkan oleh Si usernya tadi Atau mungkin disini Kayaknya gak usah deh Ini gak usah Saya panggil dulu Si data usernya Mungkin langsung aja ya Kita buat Pengkondisian Misalnya If Kita buat Satu buah fungsi ya Satu buah fungsi Di model Misalnya user Model Untuk ngecek ya Apakah password ini Sesuai atau tidak Misalnya Nama Ini nya Check password Kita samakan saja Seperti ini Check password Nama fungsinya Dia akan mengoper Dua buah parameter Parameter yang pertama Misalnya Oh ini kita buat Ini dulu negasinya Jadi kalau error gitu Kalau misalnya Check password Yang pertama Parameternya itu adalah Email nya Nah kita pakai ini aja Use input post email Email nya Lalu yang kedua Adalah password Nah seperti ini aja Dan kalau misalnya Dia Passwordnya Tidak sesuai Maka dia akan Menampilkan This Form Validation Set Message Kita masukkan Check Password Pesannya itu Password Tidak sesuai Password yang dimasukkan Tidak sesuai Tidak sesuai Kita tanda seru juga ya Kita return False Lalu kalau misalnya Berhasil Dia akan Return True Nah PR kita Sekarang harus Buat satu buah fungsi ya Di si modelnya Nama fungsinya itu Adalah Check password Oke disini kita Buat satu buah fungsi Fungsinya Public Function Check password Parameternya tadi ada dua Parameter yang pertama adalah email Dan parameter yang kedua adalah password Kayak gini Nah langkah selanjutnya Kita bisa Panggil dulu Si Ininya Si data usernya Dengan cara Memanggil si get user ini ya Caranya kita Panggil aja This Get user Untuk keynya itu email ya Berarti Ini email Valuenya email Lalu kita tampung Misalnya ke dalam Satu buah Variable Variable nya misalnya user Nah sekarang Kita Bisa Sandingkan Antara si User Password yang ada di Variable user ini Ini kan Yang di database berarti ya User password ini Dengan si password yang tadi Di inputkan tadi ya Di inputkan oleh si usernya Nah kita mau sandingkan Kedua buah Variable ini Nah tapi kan Kalau kita sandingkan Tentu saja Kalau kita pakai If Equals Ya gak mungkin juga kan Karena memang password yang ada di Database ini Sudah di Encrypt Gimana dong pak caranya Nah caranya ternyata Si kode Ginter pun dia sudah Menyediakan satu dua fungsi Yakni fungsi Password Verify Untuk Memverifikasi Apakah Password yang di inputkan itu Sesuai dengan Password yang sudah di hash Caranya kita buat Di sini Pengondisian Menggunakan if Lalu kita panggil Nama Fungsinya adalah Password Verify Nah Untuk password Verify ini Parameter yang pertama Adalah Passwordnya itu tadi Misalnya password yang dimasukannya Lalu Yang kedua Adalah User passwordnya Tentu ya Password dari si Yang tersimpan di databasenya Nah ini kita sandingkan Kalau misalnya sesuai Dia akan Mereturn true Kalau misalnya Tidak sesuai Dia akan Mereturn false Seperti ini Oke ini ada yang salah Dik dua Untuk Cek passwordnya Mungkin sudah Ini ya Gini aja Nah sekarang kita coba Cek ya Kita coba cek Disini Sorry Tadi ada yang error ya Emailnya Misalnya Virgil.blogger Passwordnya Tidak sesuai ya Nah disini akan Muncul pesan error Password yang dimasukkan Tidak sesuai Tapi kalau misalnya Saya masukkan password yang sesuai Maka nanti dia akan Ke Direct ke Halaman Profil Oke Itu untuk Fitur Loginnya Apakah ada yang mau ditanyakan Terlebih dahulu Sebelum kita masuk Ke Fitur Check Autorisasinya Atau Check Seasonnya Jadi nanti kita akan Buat satu buah halaman Yaitu halaman Profil Kalau misalnya Si halaman Profilnya ini Tidak ada Seasonnya Seasonnya tidak Detect Maka nanti dia akan Kembali ke Halaman login Jadi si halaman Profil tidak akan Bisa kebuka Nah Oke Ada yang mau ditanyakan Terlebih dahulu Bapak Bapak Ibu Silahkan Tidak ada ya Kalau tidak ada mungkin Sekarang kita akan Buat halaman Profilnya Kita akan Buat halaman Profilnya Nah untuk Halaman Profil Kita buka dulu Di bagian Route ya Di Bagian Route Di sini Untuk Profil Profilnya Tidak pakai E kali ya Profil aja Untuk profilnya Di sini Tersimpan Di Controller User Di fungsi profil Sekarang kita buat dulu Controller Nama controller ini itu User ya User DPHP Nah kita kopas aja Dari Controller out ya Supaya cepat Kita hapus semua Kecuali Fungsi Constructnya Lalu kita buat Satu buah fungsi Ya ini Fungsinya ini Adalah Fungsi profil Profil ya Nah Untuk si Fungsi profil ini Langkah pertama Dia akan ngelot datanya terlebih dahulu Dia akan ngelot datanya terlebih dahulu Maka kita akan simpan di sini Data user Misalnya Di dalam Apa Array ya Data user Sama dengan This Kita panggil Menggunakan Fungsi Get user ya Yang pada user model Get user Get usernya ini Kita dapat Dari Dengan menggunakan ID Lalu value nya ini Yang kita ambil adalah Season pada user ID nya Tadi kan pada saat login Kita nyimpen user ID ya Nah kita gunakan user ID Nah lalu Kita tampilkan saja datanya Ke view ya Dis Load View Layouts Header Dan juga kita Load Untuk profilnya Halaman profilnya Nah untuk halaman profil Mungkin di sini saya bedakan ya Foldernya biar lebih rapi Misal di sini Untuk profil Saya masukkan ke dalam folder user Lalu nama ini nya profil Nama file view nya Nah di sini saya buat Satu buah folder Nama foldernya user Lalu Nama filenya sendiri adalah Profil.php Nah kayak gini Nah Isi si profil.php nya ini Saya mau Ngetak itu aja ya Ngetak parameter yang tadi di Apa Di Kirim ya Dari si Data tadi Nama variable nya itu kan tadi User ya Nama datanya ini user Kita vardam aja Kita vardam aja Kayak gini Vardam Dollar user Kayak gini Nah jadi simple aja ya Kita vardam Menggunakan si Atau si data User tadi Kita cetak dengan Menggunakan vardam Seperti ini Oke mungkin Kalau misalnya sudah Sekarang kita coba test Untuk halaman profilnya Kita load lagi Ups Dia masih Error ya Not found Out profile Use Di root ya Profil User Profil User Profil User Profil Oh disini masih out ya Nama kelasnya Kita ubah lagi jadi user Kita test Sekarang Maka dia akan membutuhkan Ada pesan error Undefined Variable User Pada User Profil User disini Harusnya ada ya Oh datanya Belum kita oper Datanya kita oper dulu Koma dollar data Nah maka sekarang akan Memunculkan Data si usernya ya Dalam bentuk vardam Seperti ini Oke itu untuk Halaman profilnya Sampai disini Ada yang mau ditanyakan Terlebih dahulu Bapak Ibu silahkan Gimana Nah sekarang mungkin Kita akan coba Bermain dengan Bagian header Yang ada di atas ini Jadi kalau misalnya Statusnya login Kan sekarang ini udah login ya Statusnya sebenarnya Kita klik login Tapi dia masih tetap kan Bisa ke halaman login Dia bisa login lagi Nah kita gak mau kayak gitu Kita mau Kalau misalnya Dia udah di klik loginnya Maka nanti dia akan Kembali lagi Ke halaman profil Nah Begitu juga Kalau misalnya dia belum login Kita akses halaman profil Dia akan Kembali ke halaman Login Nah Mungkin Langkah pertama Kita edit dulu Di bagian Headersnya Di bagian Headersnya Di sini kita jadikan Komentar dulu Untuk loginnya Lalu di sini kita buat Pengondisian Dengan PHP Kita buat Pengondisian PHP If If Bila Si seasonnya ini Kita cek dengan Menggunakan Isat ya Si seasonnya ini gak ada Season loginnya ini gak ada Loginnya ini gak ada Kosong gitu ya Loginnya ini gak ada Maka dia akan Memunculkan menu Kita echo aja ya Dia akan memunculkan menu login Eh logout dong ya Kan ini Kalau loginnya ada Kalau loginnya ada Dia akan memunculkan pesan logout Eh sorry menu logout 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 Nah Kembalikannya Kalau fungsi Season loginnya ini gak ada Dia akan memunculkannya ini Login 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 Nah sekarang kita refresh Nah makanya disini yang muncul adalah Logout Bukan loginnya Tapi ketika kita klik logout Logoutnya tentu saja belum kita buat Fungsinya Nah untuk fungsi logout ini sebenarnya cukup Simple ya Rekan-rekan Nah untuk fungsi logout sendiri Kita cukup buat satu buah root Nama rootnya itu logout Disini kita tembak ke controller out Nama fungsinya logout Nah kita buka controller outnya Nah di controller out sekarang kita buat satu buah fungsi Nama fungsinya ini adalah logout Nah si logoutnya ini Dia akan memanggil satu buah fungsi pada model Jadi saya mau biasakan gitu ya Meskipun sesimpel apapun si ininya Si siapa si Intrupsi yang akan kita Kode yang akan kita tambahkan di controller Tapi biasakan Sesuatu yang Berkaitan dengan database Itu rekan-rekan bisa Simpan atau taruh di Ini ya Di Model Nah misalnya disini saya buat Satu buah fungsi untuk modelnya Namanya misalnya Swisher model Misalnya logout ya Kita buat logout seperti ini Lalu kita redirect Kalau misalnya udah berhasil logout gitu ya Dia akan ke redirect Ke halaman login Nah disini Kita buat satu buah fungsi Di bagian user modelnya Nama fungsinya itu adalah logout Public function Logout Nah dia cukup simpel Hanya mereturn Season Destroy Jadi dia akan mendestroy Si seasonnya tadi Nah kalau misalnya ini sudah Maka nanti dia akan ke Redirect ke halaman login Kita coba ya Kita tes ya Si logoutnya ini Kita klik Maka nanti dia akan Ke redirect ke halaman login Seperti ini Nah namun Ketika kita Tuliskan profil Oh ternyata disini kok Masih bisa keakses Si halaman profilnya Karena memang disini Kita belum menambahkan Pengecekan si login tadi Ke si profil ini Nah caranya Kita bisa Buat satu buah Model Pada Si Pada si Apa namanya Pada si Controller user ini Kita buat satu buah fungsi Nama fungsinya misalnya Fungsi untuk ngecek Apakah dia sudah login Atau tidak Caranya kita buat If This User model Is Logged In Ini nama fungsinya bisa Rekan-rekan sesuaikan saja Nah kalau misalnya dia Tidak login ya Bisa tidak login seperti ini ya Pakai dolar ya Tidak login Maka dia akan nge-redirect Redirect ke halaman Login Jadi si Halaman profilnya ini Dia tidak akan Bisa diakses Nah Sekarang kita kembali Ke halaman model ya Kita ke bagian model User model Di bagian user model ini Kita tentu saja Harus membuat Satu buah Fungsi ya Nama fungsinya itu adalah Fungsi IsLoginIn Sini kita buat ya Function Public Function IsLoginIn Nge-check loginnya ya If Kita gunakan iset ya Kalau misalnya ini Nggak ada Seasonnya Season loginnya ini Nggak ada Login in ya Login ini Nggak ada Maka dia akan Mereturn False Kalau misalnya ada Dia akan Mereturn True Nah jadi kalau misalnya Loginnya ini True Maka dia akan Masuk ke bagian user ini Akan kelewat ya Ini kan harusnya If Not User model IsLoginIn Not kan Kalau misalnya dia statusnya True Notnya berarti kan False ya Kalau dia False Maka nanti dia akan Ke login Kalau misalnya True Dia akan Membuka atau Menampilkan halaman Profilnya Nah sekarang Misalnya kita coba Tes Kita refresh Profil Nah maka dia akan Masuk ke halaman Login Ketika kita Mengakses Paksa ya Halaman profil tadi Ini nggak akan bisa Ini ya tuh Nggak bisa Nah kecuali Disini rekan-rekan Login dulu Login misalnya Dengan user tadi Nah dia akan Bisa masuk ke halaman Profil Nah begitu juga Dengan halaman login Ketika kita Sudah login Tapi kok disini Halaman loginnya Masih bisa diakses Pak Caranya gimana Caranya kita buat Kayak tadi lagi aja Di halaman loginnya Berarti kita Tambahkan Fungsi ini Kode program ini Kita copy aja Lalu di bagian Out Di bagian login Ya tadi Di bagian atas ini Kita buat aja Kayak gini Kalau misalnya Dia udah login Berarti ini Negasinya kita hilangkan ya Kalau misalnya dia udah login Maka dia akan Ngeredirect ke halaman Profil Seperti ini Jadi ketika Tadi saya sudah login Kita buka dulu Disini profilnya Saya sudah login Saya akses halaman login Kayak gini Maka dia tidak akan bisa Berpindah ke halaman login Karena Status Loginnya itu Tadi seasonnya masih ada Dan dia akan Ngeredirect ke halaman Profil Nah gitu ya Rekan-rekan ya Jadi tadi saya sudah jelaskan Mulai dari register Menyimpan data Mengirim email Sampai Proses loginnya Sudah saya jelaskan Mungkin yang kurang Disini yang belum saya jelaskan Adalah Forget password ya Forget password Tapi kurang lebih sama itu ya Forget password itu Dengan verify email Jadi rekan-rekan bisa Improvisasi saja Untuk Forget password ya Berarti Halaman forget password itu Hanya dapat diakses Ketika si tokennya sesuai Biasanya kayak gitu kan Kalau di Apa Umumnya sistem informasi Berbasis web kan Nah Juga Untuk Ubah password ya Kalau ubah password ya Kurang lebih mirip dengan Apa Modul update ya Pada kode meter Nggak ada bedanya Nah mungkin Itu yang dapat saya sampaikan Sebelum kita akhiri Dan kita masuk ke sesi Sprint review untuk projectnya Apakah ada yang mau ditanyakan Terlebih dahulu Rekan-rekan silahkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya